Presiden Jokowi Dodo, Saudara, selasa pagi meninjau lokasi gempa yang melanda Sulawesi Barat. Setibanya di Bandar Udara Tanpa Padang, Sulawesi Barat, Presiden beserta rombongan langsung menuju ke posko pengungsian dan sarana umum yang terdampak gempa di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majekne, Sulawesi Barat. Selain meninjau lokasi di Kabupaten Majekne, Saudara, Presiden juga akan meninjau posko di Kabupaten Mamuju untuk meninjau posko pengungsian. Saat meninjau posko pengungsian di Mamuju, Presiden menjanjikan bahwa pemerintah pusat akan ikut membangun kembali kantor pemerintah yang roboh akibat gempa, serta akan membantu warga yang rumahnya rusak berat senilai 50 juta rupiah. Dan untuk tadi saya sudah sampaikan ke Gubernur, untuk gedung-gedung pemerintah yang roboh, setelah di-audit nanti segera pemerintah pusat akan bangun kembali. Kemudian untuk rumah penduduk yang roboh, pemerintah akan membantu untuk yang rusak berat 50 juta, untuk yang rusak sedang 25 juta, dan untuk yang rusak ringan berat yang hanya retak-retak 10 juta. Kita harapkan dengan bantuan dari pemerintah pusat, pemulihan kembali baik rumah-rumah yang roboh maupun pemulihan ekonomi, pemulihan proses pelayanan di pemerintahan, di birokrasi juga akan kembali normal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.